Hai, apa kabar kamu malam ini? Kabar baik kah? Bersama aku di Coretan Pitri, tempatnya coret-coret, segala isi hati. Malam ini aku pengen angkat sebuah judul, maafkan aku yang banyak kurangnya. Oke, kita mulai ya. Malam, sebenarnya salah aku apa sih? Kok mereka kayak gak mau nerima aku? Aku selalu dibully, dihina, dianggap gak penting, temenan sama mereka. Apa karena aku jelek ya? Atau karena aku bukan anak yang terlahir dari keluarga hebat seperti mereka? Pantes aja aku selalu diremehi, dianggap gak penting. Bukan dalam zona pertemanan aja sih, di mata saudara-saudara pun seperti itu. Aku selalu aja direndahin, dianggap gak bisa apa-apa. Mereka yang harusnya aku jadikan rumah, tempat untuk aku pulang, malah gak mau tahu tentang aku. Malam, kenapa sih? Kok gak ada yang bisa nerima aku? Aku penuh kecewa, sakit, dan berantakan. Tapi gak ada yang mengerti dengan aku, yang sehancur ini. Aku selalu mencoba tersenyum, hanya untuk menutupi segala muka. Hanya untuk terlihat baik-baik saja di hadapan mereka. Malam, aku gak apa-apa kok, meskipun sebenarnya aku gak sekuat itu. Aku cuma mau bilang, maaf ya, aku gak sempurna. Aku gak bisa jadi hebat, seperti harapan mereka. Kalau mereka gak butuh aku lagi, gak apa-apa kok. Aku memang banyak jatuhnya, banyak gagalnya. Dan biarkan aku memikul beban ini sendirian. Hmm, sedih banget ya, tapi tolong. Kamu jangan bete lagi. Tenang aja, kamu gak sendiri. Hanya saja, kamu belum ada di waktu dan tempat yang tepat. Tuhan bersama kita, kalau dunia tak bisa membuat kamu bahagia, langit akan membuatmu tenang lewat doa-doamu. Oke, sampai disini dulu, coretan pitrih malam ini. Kembali lagi bersama aku, di episode berikutnya. Salam. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih.